dan untuk soal yang akan kita kerjakan kali ini yaitu jika sensor logam mendeteksi adanya barang logam maka motor akan berputar selama 10 detik dan di barangi lampu operasi bingking dengan kontrol jika start ditekan maka sistem siap beroperasi itu artinya yang motor berputar dengan trigger sensor logam ini hanya bisa beroperasi jika tombol start sudah ditekan untuk stop jika stop ditekan maka sistem akan berhenti satu siklus artinya motor itu akan terus berputar sampai 10 detik jika diteteksi sensor logam lagi dia tidak akan beroperasi sebelum ditekannya start kembali untuk emergensi jika ditekan maka sistem akan berhenti seketika dan lampu emergensi on dan jika dilepas maka sistem akan beroperasi oke untuk memudahkan kita membuat program mari kita bagi step by step nya seperti ini pertama yang kita kerjakan adalah start untuk start nya jika start ditekan sistem ready lampu start on oke kita buat start ya start i1 kita aktifkan tekan soil m1 kita kunci wm1 kita klikkan u4 merupakan lampu start jadi untuk start nya sudah selesai kita buat jika start ditekan maka sistem ready dan lampu u4 ini akan menyala selanjutnya sensor logam aktif jika sensor mendeteksi adanya logam maka motor berputar 50 detik dan lampu operasi blinking oke untuk sensor logam menggunakan input c4 ya 4 dan ingat untuk aktif nya operasi harus berhubungan dengan start berarti kita tambahkan disini m1 aktifkan 2 dan kita kunci kenapa harus ditambahin 1 disini karena seperti soal tadi sistem ini akan aktif hanya jika start sudah ditekan oke apa yang akan terjadi jika m2 aktif jadi motor berputar selama 10 detik oke motor berputar ya n2 aktifkan motor motor di satu motor aktif ini adalah lampu operasi blinking lampu operasi blinking lampu operasi blinking ini adalah timer function time on edition timer yang mau ada set reset nya oke setelah timer selesai menghitung maka motor akan terus sekarang kita memutus m2 nya matematik 2 1 akan mati setelah cuma 10 detik yang kita atur 10 ya 10 detik oke dan jangan lupa untuk mereset timernya tembakan anak kontak tadi ya anak kontak 21 oke ini jika senter logang aktif maka motor berputar timer menghitung sama 10 detik lalu memutus m2 artinya Q1 akan putus motor akan mati lalu bisa bersamaan ketika motornya aktif lampu operasi linking menggunakan kita timer T2 nya kita menggunakan timer yang biasa kita gunakan 1 detik saja oke 2 S3 ini ini untuk T3 kita buat 2 detik supaya ada selang waktu ini kita buat anak kontak NK kita juga kedua aktifkan lampu operasi Tokyo 5 set sudah bagian kedua sudah siap kita bekerja kan lalu lalu selanjutnya jika stop kita tekan sistem berhenti sampai siklus lampu stop on oke untuk stop tadi inputnya stop T2 stop stop kita pakai M3 kita kunci lagi ini kita stop tekan M3 akan aktif terus lalu dia akan aktifkan lampu stop untuk stop to T3 dan jadi dan sistem berhenti setiap ciklus kita putus di M1 nah jika saat motor ini berputar kan 10 detik jika kita tekan stop dia akan menunggu 10 detik untuk mati dan diaktifkannya harus menggunakan tombol start lagi maka kita berikan mutus di sini start ditekan kembali maka stop tidak akan konfensi lanjutnya emergency jika emergency ditekan sistem berhenti seketika langsung emergency on emergency i3 emergency 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 ditekan m4 dan mutupkan lampu emergency 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 berhenti seketika kita putus di bagian outputnya yaitu motor motor ini kita putus agar motor berhenti langsung seketika dan di timernya juga kita putus agar timer berhenti menghitung nah tujuan kita memakai timer reset tadi adalah agar ketika emergency ditekan pada hitungan misalnya hitungan ketiga maka ketika emergensinya dilepas hitungan timer itu akan lanjut menghitung ke 4 5 6 sampai 10 namun jika kita menggunakan timer yang biasa jika ditekan emergency temernya putus maka dia akan mengulang hitung dari 0 atau itu tujuan kita memakai timer reset tadi selanjutnya kita putus juga di sini untuk lampu bingungnya operasi oke kemudiannya sudah siap selanjutnya kita transfer kemudian kita coba simulasikan dulu ya kemudian transfer kemudian untuk kemudian timer reset klik ini ya oke kita run jika start ditekan maka lampu start aktif dan jika sensor logam infeksi adanya logam maka motor berputar oke satu ya motor berputar dan lampu indikatornya blinking sudah hitungan 10 detik tadi motornya langsung mati dan jika kita kenakan lagi logamnya ini kita tekan stop maka dia akan siap menghitung sampai 10 detik lalu kita aktifkan sensor logam lagi maka tidak akan motor tidak akan beroperasi nah kita harus menghidupkan dulu star nya ini sudah kita hidupkan star lampu start on baru dia memperoperasi jika kita ke emergency tuh timer nya berhenti di 5 hitungan kelima kunci kita lepas ini maka dia akan lanjut menghitung tidak diulang dari 0 lanjut menghitung ya oke sudah bisa dipastikan program ini benar ya oke kita langsung saja transfer ke smart relay nya langsung ini akan yang Mueller kamu ketika untuk terjuruk Oke sudah, kita klik transfer isi ke model Run mode monitoring Kita tunggu sampai selesai Oke, lampu run sudah menyala dan sudah berputar ya Itu tandanya program sudah selesai Kita transfer ke langsung saja kita coba mengoperasikan ke alatnya langsung Baiklah, setelah kita selesai program tadi Langsung saja kita coba operasikan Pertama, jangan lupa stekera sudah terambungkan ke pegangan 220 Lampu sirinya sudah dilupkan Lalu kita dilupkan portoflight 24V Kita tekan start Lampu start on Dan kita deteksi ya, benda logam ini Nah, disini maka motor akan berputar Dan lampu indikator berkedip Selama 10 detik Setelah 10 detik berputar Motor akan berhenti Kita kenakan lagi Sensor logam, dia akan berputar kembali Dan jika kita stop Maka lampu stop akan hidup Dan jika kita Kenakan benda logam lagi, maka tidak akan operasi Harus ditekan putar kembali Harus ditekan putar kembali Benda logam, akan ditukar Emergensi Maka akan berhenti seketika Hitungannya Dan akan melanjutkan hitungannya Ketika kita lepas Oke Sekian Pelajaran kita hari ini Yaitu Mengontrol motor 1 pasar Menggunakan Sarus tak mergensi Dan Jager sensor logam Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih